Intro Hai guys, selamat datang lagi di vlogku Hai, ini aku sendiri Aku pengen sharing Mengenai melahirkan normal Karena aku sendiri lahirannya normal Jadi aku pengen banget Kasih tips ke temen-temen yang pengen banget Lahiran normal juga Alhamdulillah aku diberi banyak Kelancaran dalam proses melahirkan normal Jadi aku pengen share Tips-tipsnya apa aja Mudah-mudahan bisa membantu Dan juga bermanfaat ya buat temen-temen yang Penyelahiran normal juga Aku cerita mulai dari Waktu usia kehamilan aku 37 minggu Eh, sorry 39 minggu, bener Jadi aku lahiran itu Aidan itu 40 minggu lewat berapa hari Jadi emang udah lewat Tapi tetep bisa normal Karena memang di cek terus setiap hari Air ketubuannya aman Jadi yaudah Tetep ditunggu Nah, aku mau kasih tau dulu Sebelumnya Aku lahiran normal dengan dokter Riana Nanti aku kasih Instagramnya Ya, dokter Riana itu ada di BWCC Bintaro Bintaro Women's Clinic ya Pokoknya di BWCC itu di Bintaro Deket rumahku Awal pertama aku gak sama dokter Riana Awal aku tau hangil Aku tuh dui dokter rumah sakit yang di Hermina Terus akhirnya Ketemulah sama dokter Riana ini Dan aku suka banget Jadi aku rekomen banget Mungkin temen-temen yang daerah Jakarta Atau Tangerang Itu boleh banget-banget-banget Pilih dokter Riana Kalo kalian beneran pengen normal Karena dokter Riana tuh pro-normal banget Dan aku punya alasan Kenapa aku bisa bilang Kalo dokter Riana itu pro-normal Sebenernya Waktu aku baru lahiran Aku tuh pernah bikin Q&A Ada di Youtube aku Kalian boleh cek Ada Q&A 3 part Dan penjelasan melahirkan aku Seperti apa Cuman kali ini aku lebih kayak Mau ngasih tips aja Tapi sebelum ke tips Aku mau cerita dulu dong Proses lahiran aku Nah Waktu itu Aidan tuh beratnya Udah hampir 4 kg Perut aku tuh udah gede banget Bahkan kayak udah di bawah Nah Hari H-nya Aidan itu Seingat aku tuh Tanggal 20 Desember Harusnya Due date-nya 21 Desember 2018 Tapi Belum ada tanda-tanda Pas tiba-tiba 3 hari sebelum lahiran Aidan Itu Pas dicek Udah pembukaan 3 Wow udah happy banget dong Tapi pembukaan 3 itu Tidak perlu stay Karena aku kan pengen normal Jadi bener-bener harus tunggu Pembukaan 4 dulu Harus maju dulu Dan juga harus kontraksi dulu Kayak gitu Nah jadi aku pulang dulu Aku pulang dulu Aku olahraga Ini itu Nah tips yang pertama Yang pastinya Yang harus kalian lakuin Adalah Banyakin yoga Karena yoga itu Sangat membantu Pernafasan kita Pada saat nanti Kita ngeden Bener-bener Ngefek banget Jadi Aku harap kalian Yang sedang hamil Mau hamil muda Ataupun udah Hamil tua Rajin-rajin yoga Mungkin kalo zaman dulu Katanya Sering ngepel Jongkok Dan segala macam Aku sendiri tidak melakukan itu Dan alhamdulillah Aku bisa lakukan normal Tapi yang aku lakukan adalah Yoga Aku bisa mengatur Penafasanku dengan baik Aku bisa mengatur Emosiku Supaya stabil Pada saat kontraksi Dan juga pada saat ngeden Jadi yoga itu Bener-bener Membantu banget Senam hamil Yoga Pokoknya yang kayak gitu Kalian ikutin aja Mams juga ketemu Sama bumbil-bumbil yang lain Bisa jadi kayak happy Ada temen juga Jadi Gak Gak ngerasa sendiri Pokoknya happy aja Karena hamil tuh harus happy Apalagi udah mendekati Mau lahiran Nah Jadi itu tips yang pertama Wajib banget yoga Beli jimbol Yang kedua Kalian wajib beli jimbol Yang gede Kalian boleh cek Youtube aku juga Ada untuk Supaya kontraksi awal Kalian boleh cek Cek sendiri di Youtube aku Itu bolanya kayak gitu Terus Ikutin aja itu Caranya Seperti itu Supaya kontraksinya cepat dateng Secara Di bawah happy aja ya Untuk yoganya Jangan terlalu Pokoknya aku pengen normal Aku pengen normal Karena Jujur Nah ini sekarang aku cerita Dari awal Aku gak pernah pengen tau Proses melahirkan normal itu Seperti apa Bahkan aku sendiri gak pede Aku bisa lahiran normal atau enggak Akhirnya aku memutuskan Untuk aku tidak mau cari tau Aku tidak mau Tau prosesnya seperti apa Gak mau liat videonya Ya Jadi kalian Yang mau lahiran normal itu Jangan pernah lihat video Proses melahirkan Please Walaupun kalian penasaran banget Tapi Malah itu bakal bikin kalian Parno Takut Dan sebagainya Aku Bener-bener gak tau Sama sekali Bener-bener kayak gak mau tau Bahkan Atta Suamiku yang liat Pas mau ngasih aku liat Enggak Aku mau ngeliat Aku mau ngeliat Selalu gitu Dan aku Setiap di Instagram Ada yang lahiran normal Aku skip Aku skip Walaupun ya kita tau lah ya Bayangannya ada Seperti apa Tapi kalo kita gak praktekin Sebenernya kita gak tau kan Cuma denger-dengar gitu kan Kita gak tau gitu Gak usah dibayangin Gak usah dipikirin Ya Beneran di jalanin aja Aku Memang Selalu Aku tuh orangnya ambisius Soal kayak gitu Pokoknya aku mau normal ya Aku mau normal Normal Selalu gitu Nah Ketika aku bertemu Dengan dokter Riana Dokter Riana memang Pro-normal Tapi ketika aku ketemu Pertama kali Aku bilang Dok aku pengen normal Yang dokter Riana bilang Boleh Normal Tapi Jangan terlalu fokus Sama melahirkan normalnya Setelah melahirkannya Kamu mau ngapain Emangnya Gitu Jadi Dokter Riana membuat aku Pikiran aku Lebih terbuka lagi Supaya Oh ternyata Yang kita pikirkan tuh Jangan cuma satu maksudnya Fokusnya jangan ke normal doang Gitu Karena setelah melahirkan Yang paling sulit itu adalah Asi Ya Menyusui Itu yang paling sulit Jadi aku langsung kayak Lebih Legowo lagi Lebih santai lagi Menjalaninnya Oke Oke Jadi gak perlu terlalu dipikir ya Cuma ya kan dia santai Itu jadi bikin kita Makin santai Nah kenapa aku suka banget Sama dokter Riana Dokter Riana itu Dokter yang sangat sabar Dan menjelaskan detail sekali Setiap pertanyaan kita Ada whatsappnya juga Jadi kalau misalnya ada In case ada apa-apa Kita bisa whatsapp langsung Sama dokter Riana Dan Pas respon banget Jadi aku suka banget deh Sama dokter Riana Dan sangat membantu proses melahirkan aku Secara normal Nah jadi tips yang kedua itu Jangan pernah lihat video-video melahirkan Seperti apa Jangan pernah nanya-nanya sama orang Jadi gak perlu tahu Yang perlu kalian tahu adalah Mempersiapkan diri Bagaimana Yang paling utama itu adalah Mempersiapkan mental Dan juga fisik kita Caranya gimana Ya itu Olahraga Tetap happy Ya kan Jadi begitu Di proses melahirkannya Tuh Gak tegang Gak parno Kayak gitu Karena emang gak banyak denger cerita dari orang Gitu Karena Aku bener-bener cuek banget soal itu Jadi aku malah Fokus ke Aku mau menyusui Karena aku pengen ngasih asi Aku pengen full asi Jadi Aku malah lebih fokus ke Asinya Aku pelajari Tentang Bagaimana menyusui Minum Black Mors Waktu itu Yang untuk breastfeeding Kayak gitu-gitu Jadi supaya nanti ketika Melahirkan Aku berharap Udah ada asinya Walaupun gak mungkin Tapi alhamdulillah Ada Begitu aku lahiran Jam 6 pagi Jam 9 tuh Aku udah bisa menyusui Dan Aidan adalah Salah satu anak yang super pinter Dia langsung bisa menyusui juga Jadi kayak Ya alhamdulillah Mungkin Ya itu Dokter Riana tuh udah bener banget Yang paling bener adalah Yang dipikirkan Bagaimana cara kamu menyusui nantinya Gitu Oke Jadi itu tadi tips yang kedua Jangan melihat video-video Melahirkan ya Lanjut lagi ke cerita aku Proses melahirkan Pembukaan 3 Yang ke pembukaan 4 itu Tiga hari Jadi Aku inget hari Rabu tuh Aku udah pembukaan 3 Gak maju-maju Hari Kamis Aku kesana lagi cek Masih aman Masih belum kontraksi Masih belum pembukaan 4 Belum maju Balik lagi Jumat juga begitu Akhirnya hari Sabtu pagi Aku cek Dan Belum ada Tanda-tanda Tapi air ketuban aku masih bagus Dicek tuh masih bagus Semuanya masih bagus Waktu itu aku Dokter Riana lagi di rumah sakit Lagi gak di klinik Jadi Yakin dok Saya udah gak bisa nunggu Saya kayaknya mau cesar aja Aku udah-udah-udah nyerah Karena Udah lama banget Udah capek Nunggunya Udah gak sabar Pengen ketemu Aidan Suami sama mamaku Nemenin Tapi mereka selalu Terserah Gisika keputusan yang gimana Bahkan suamiku juga kayak Kasian ngeliat aku Kok gak maju-maju ya Pembukaannya Akhirnya Papi juga Yaudah Terserah mamu aja deh Kalau mamu mau Cesar yaudah Ayo gitu kan ya Suamiku udah memang Udah nyiapin Dana untuk Terserah kamu mau Lahiran normal Atau cesar Kayak gitu kan Oke Terus aku telepon ke dokter Riana Dokter Riana Aku bilang Jess Gini deh Kamu pulang aja Jangan dipikirin deh Coba jangan dipikirin Mau lahiran normal Coba Jangan dipikirin Santai aja Air ketubuhan kamu tuh Masih bagus Hari Selasa Kita lihat Nanti Selasa ketemu sama saya Kalau memang kamu Belum dateng Kontrasinya Dan ternyata kamu Udah gak Sabar nunggu Yaudah Hari Selasa kita putuskan Waktu itu hari Sabtu Selasa kita putuskan Kalau memang kamu mau cesar Oke deh dok Yaudah Kamu pulang Jangan pikirin apa-apa Ini aja tetep stay happy Jalan Ngemol Segala macem Akhirnya pulang dari situ Aku udah Pasrah Terserah deh Aiden mau Lahiran sekarang Gak tau ntar Terserah deh Akhirnya aku ngemol Sama mamaku Aku jalan-jalan Terus Pokoknya aku makan Jalan Kayak gitu deh Malam minggu Suamiku lagi kerja Kebetulan dia pulang cepat Jam 10 malam dia pulang Nah jam 10 malam itu Tiba-tiba Padahal lagi nemenin suamiku Lagi nungguin suamiku pulang kerja Terus tiba-tiba Pi kok kayaknya mules ya Kayaknya aku mau poop deh Aku bilang gitu Yaudah kamu poop dulu sana Duduk lama banget Kok gak enak Udah berasa Gak enak Gak enak Gak enak Akhirnya Jam 11an Pi Enggak deh Ini kayaknya kontraksi Aku udah kayak gitu Serius Ya soalnya udah mulai Jadi kalian boleh download aplikasinya Aku lupa deh aplikasinya apa Kalau ketemu aku pasti tau Kalau enggak Kalian cari tau aja Ada tuh aplikasi yang Buat tau Kontraksinya tuh bener atau enggak gitu Jadi Bukan kontraksi palsu Tapi kontraksi beneran Karena kontraksi beneran tuh Dia flow-nya itu Rata Waktunya tuh rata Jadi kayak Per 10 menit sekali Atau per 5 menit sekali Nah aku tuh Pake aplikasi itu Dateng Eh gak enak lagi perutnya Aku tekan-tekan Oh iya bener Disitu tuh langsung dikasih tau Langsung ke rumah sakit Yaudah Sebelum jam 12 malem Itu langsung tuh Bawa barang-barang semua Udah setempat ke sana Langsung Dan keluar Ada keluar flag Aku waktu udah keluar flag Darah gitu Oke yaudah Langsung ke rumah sakit Langsung ke BBCC Nyampe Oh iyaudah Duduk Dicek Bener lah Sudah pembukaan 4 Sudah sama banget kan Jadi kayak Yaudah Dia itu Tagi-pagi Padahal Baru bener-bener pasrah Udahlah dok Udah kayak gitu kan Jadi Maksud aku tuh Aku Mau Memotivasi Para mams Yang mungkin saat ini Sedang hamil Dan sedang menunggu kontraksi Lebih legowo aja mams Lebih Apa ya Aku yang aku lamin adalah Ketika aku berpasrah Malah terjadi Jadi semakin kita banyak berharap Malah gak dateng-dateng Jadi Memang ekspetasinya tuh Gak perlu terlalu tinggi Ya santai aja Bener-bener semakin kamu santai Itu akan semakin Mendekatkan kamu Kejawaban yang kamu mau Gitu loh Jadi Para mams yang masih Nunggu kontraksi Santai aja Yang penting Yang paling penting Tetep di Cek Air ketubannya Harus di cek Harus Setiap hari Aku Hampir setiap hari Aku ke klinik Hanya untuk cek itu Karena aku juga takut kan Takutnya Air ketubannya udah Ijo atau gimana Jadi bener-bener Harus di cek dulu Kalau memang dokter bilang Masih aman untuk nunggu Ya tunggu aja Gitu Karena emang babynya aja Masih nyaman Di dalam Atau gimana Gitu kan Yaudah akhirnya Jam 12 pagi kan Jam 12 tengah malam Udah pembukaan 4 Hari Sabtu Masuk ke minggu dong Itu udah masuk ke minggu Yaudah udah stay Kontraksinya luar biasa Gak bisa dijelasin Dengan kata-kata Aku sering banget denger Kontraksi itu Begini-begitu Begini-begitu Tapi aku malah menunggu Kontraksi itu Dan Aku sudah merasakan Aku gak mau kasih tau ya Kontraksinya seperti apa Yang pasti kalian bisa rasain sendiri Dan Menurutku Sangat-sangat worth it Untuk dirasain Jadi supaya Ibu-ibu Kayak Oh begini ya Ternyata orang tua kita Dulu melahirin kita Tuh begini Gitu Jadi Tapi kalau misalnya Emang yang gak mau normal Ya gak masalah Karena sebenarnya Operasi setup juga gak masalah Dan Sebenarnya operasi setup juga Ada perjuangannya sendiri Aku gak tau seperti apa Tapi Mau melahirkan normal Yang juga seser Itu sama aja Jadi kayak sama-sama Ibunya sama-sama berjuang Gitu loh Cuman Dengan cara yang berbeda Nah setelah kontraksi itu Alhamdulillah cepet tuh Kontraksinya datang terus Punya aku Aku tuh gak berhenti 5 menit sekali Datang 5 menit sekali datang Disitu disuruh Disuruh pup dulu Terus Harus banyak minum Dan jadinya pipis-pipis terus Sedangkan kita lagi pipis tuh Tiba-tiba kontraksi datang tuh kayak Nahan Kayak gitu deh Pokoknya itu Lumayan cepet berlalu menurut aku Atau hampir lupa ya Tau deh Pokoknya Aku menikmati kontraksi itu Sampai jam 5 pagi Karena gak boleh selalu dicek kan Udah pembukaan berapa Jadi kayak per 4 jam Baru boleh cek gitu Lepas jam 5 pagi dicek Sudah pembukaan 7 Barulah dokter Yana Ditelepon untuk datang Dokter Yana ditelepon datang Begitu dokter Yana datang Teruk Oke pembukaan 10 Itu jam setengah 5 Jadi setengah jam dokter Yana udah nyampe Hah? Udah pembukaan 10 Oke Langsung teruk Cepet banget langsung teruk Aku bingung Mau ngapain ya Nah itu Karena emang aku gak mau ceritau Melahirkan tuh seperti apa Karena jujur ya Teori itu kan gampang Nah ketika lo tau Teori itu Dan lo pikirkan Dan lo parno Malah yang ada Ngebebanin lo gitu Jadi Udah lah Gak perlu tau Karena aku pribadi Belajarnya bener-bener disitu Bener-bener pada saat itu Oke Dok Ini gimana nih dok Gitu Sambil kontraksi Sambil nanya Santai Strukturnya tuh santai banget Dia tuh nyiapin bola Gym juga Gym bol Nah kalian boleh bawa sendiri juga Karena setiap dokter tuh punya Punya gayanya masing-masing gitu Kalian boleh bawa sendiri juga Gym bol itu Nah gym bolnya tuh Aku peluk ke samping Jadi kayak aku tiduran Tidur nih tapi meluk ke samping Kalau kontraksinya belum dateng Itu gayanya kayak gitu Caranya dokter Riana Seperti itu Jadi aku meluk Bumbung aku tuh dipijit sama dokter Riana Dipijit-pijit Oke Yes Ketika kontraksi dateng Kita mulai ngeden ya Kalau mulai ngeden ya Harpnya ke depan Kalau misalnya kontraksinya hilang Peluk lagi Bolanya Kayak gitu Kenapa aku bisa hafal Aku 21 kali ngeden Karena sesinya itu kayak gitu Sesi peluk sekali Kontraksi dateng Kita ngeden Dan flow-nya kontraksi tuh Sekitar hampir 5 menit Jadi 3 kali ngeden 5 menit tuh 3 kali ngeden Bisa 3 kali Oke Tolong lagi Jadi itu 7 kali Aku melukin si bola Itu 7 kali Begini-begini aku inget Jadi Kira-kira 21 kali Aku ngeden Nah Pada saat aku mau ngeden Itu juga memang benar Tidak boleh asal ngeden Itu benar Tapi Karena aku tidak parno Aku tidak teriak-teriak Aku benar-benar santai banget Sampai dokter Riana Dan suamiku tuh Keren Jago Dan itu malah makin Bikin aku semangat Gitu Suamiku disana Tugasnya Tidak ada tuh ngomong Tenang ya sayang Tenang ya Enggak Dia megang Benar-benar pegang tangan aku Kuat Ya cuma tetap-tetapan aja Justru Kalau suami ngomong tuh Kayaknya buat aku Malah ngeselin gitu ya Jadi Suami tuh Gak perlu banyak ngomong lah Tindakan aja Udah benar-benar Jadi aku dan suami tuh Memang sempet ikut Kayak Yoga couple Ya Kalian boleh ikutan juga tuh Yoga couple Aku di Nuju bulan studio Kalau gak salah Di Bintaro juga Jadi aku kasih liat fotonya Ya ini Nah ini proses aku sama suamiku Aku ikut ini Ternyata Bermanfaat banget Karena disini Diajarin para suami Harus melakukan apa Ya para suami Harusnya pada saat istri kontraksi Dan melahirkan tuh Diajarin banget Gitu loh Jadi Si suami Tidak bingung Dan Tidak hanya bilang Nih sabar ya Ternyata sabar ya Gak hanya begitu Gitu loh Jadi ada Ada hal-hal yang harus dilakukan suami Ketika istri sedang kontraksi Dan juga Sedang Melahirkan Kayak gitu Dan suamiku Alhamdulillah Menjalani itu dengan baik Dan dia sangat kuat Menemani Sampai selesai Sampai dia lihat sendiri Anaknya keluar Dari situ Ya Dan dia sangat Kayak bangga Jadinya gitu Jadi Buat para suami Yang mungkin nonton Juga Tetap Keep spirit Tetap Semangat Karena menghadapi Ibu-ibu yang sedang melihat Itu kan beda-beda ya Otaknya Aku kebetulan Gak tipe yang teriak Karena aku gak mau teriak Teriak Karena capek Kalau teriak tuh Malah bikin Nafas kita jadi Hilang Jadi tips yang Selanjutnya tuh Kalian jangan pernah teriak Ya Beneran Gak perlu teriak Walaupun sakit Emang Tapi Keinginan untuk bertemu Sama anak tuh Kayaknya lebih besar ya Daripada sakitnya itu sendiri Gitu Jadi Ketika Sedang kontraksi Sudah dateng Yaudah Geden aja Bener-bener Kayak mau Bener-bener Diedenin Dan aku Bener-bener Geden Sekuat mungkin Jadi kayak Semampu aku Tarik nafas lagi Geden lagi Kayak gitu Jadi Menurut aku Malah Kalau lebih dari 21 kali Makan aku masih sanggup Karena emang Aku menjaga Bener-bener Menjaga Pernafasan aku Dengan baik Kayak gitu Sampai Dok Ini udah Udah Tinggal dikit lagi Gak usah Diedenin lagi Jadi terakhir tuh Terakhir tuh Gak diadenin Cuma kayak batuk doang Gitu doang Wow Udah Langsung bener-bener keluar Kayak gitu Prosesnya Jadi Alhamdulillah aku diberi kemudahan Menurut aku itu Sangat mudah sekali Walaupun mungkin Orang yang nonton Gila 21 kali Banyak banget Kayak gitu kan Nah Itu salah satu Poin penting Ketika lo gak tau Proses melahirkan Seperti apa Kenapa Kenapa gue bilang penting Jadi gini Ketika gue tau Ketika gue melahirkan 21 kali ngeden itu Gue tuh dengan bangga Kayak bilang Cuma 21 kali Kamu tuh udah keluar Gitu Kayak Malah bangga Akhirnya Tante gue tuh ngomong Jess Tau gak Akin gue yang di Medan Kan dia dateng ya Waktu Aidan melahir Dia bilang Akin tuh cuman 2 kali ngeden doang Tuh udah lahir Serius Jadi kayak 2 kali doang Hah Ada yang kayak gitu ya Nah Ketika proses Melahirkan Sedang berjalan Dan misalnya nih Gue udah 5 kali ngeden Atau 6 kali ngeden Kok anak-anak Anak gue gak keluar-keluar ya Bukan yang malah jadi parnok Bukan yang malah jadi panik Bener gak? Karena gue gak tau Ternyata ada yang Secepat itu udah keluar Jadinya Ya gue pokoknya ngeden Sampai anak gue keluar Gitu aja Gitu Jadi gue bener-bener Nyiapin tenaga gue Cuma hanya untuk itu Gitu loh Pokoknya gue harus stabil Ketika Kontraksinya belum dateng Ya bener-bener Simpan tenaga Dipijit Simpan pernafasan lagi Untuk sesi selanjutnya Kayak gitu Bahkan semangat banget Untuk ngedennya Karena emang Emang itu yang gue siapin Gitu Jadi Ketika lo gak tau Lo jadinya Oh Santai aja Gitu Nah mungkin ini Teman-teman yang udah nonton Jadi tau nih Jadinya ada sedikit termotivasi pastinya Jadi ketika lo nanti ngeden Dan ternyata anak lo gak keluar-keluar Gak usah panik Dan gak usah jadi sedih Makanya Fokusnya adalah Gimana lo bisa ngeden Dan lo simpan pernafasan lo Sampai anak lo keluar Gitu aja Karena Gue aja 21 kali Gitu Jadi justru ketika lo lagi ngeden Lo akan ingat Oke santai Kak Jessica aja 21 kali itu santai Gitu loh Jadi kayak kalian harusnya Lebih termotivasi Dengan itu Jadi santai aja Pokoknya Anak itu Kalo emang udah ditabdikan normal Dan keluar dengan lancar Akan keluar Gitu aja Gitu Jadi Buat gue pribadi Walaupun 21 kali Gak ada Tapi Gue malah happy aja Gitu Karena Ready banget Untuk menghadapi Persalinan normal Jadi Alhamdulillah Dilancarkan semua Kayak gitu Jadi buat temen-temen Para mams yang Bener-bener yakin Ini normal Kalian Wajib banget yoga Itu dia Wajib banget yoga Jangan pernah liat video-video Melahirkan Fokus sama Bagaimana cara kalian Nanti menyusui Ya Dan juga Stay happy Selama gue hamil Aku selalu happy Nonton Korea Gak berhenti-berhenti Ya Dan tapi pilih film Yang gak mewek Gitu Gak mau nangis Bener-bener yang happy-happy aja Jadi Sebisa mungkin Kalian harus happy Ya Harus banget happy Dan manfaatkan Waktu kalian Ketika kalian Belum punya anak Ya Karena ketika dia lahir Hidup lu akan Berubah 24 Eh 180 derajat Itu bener-bener Berubah banget ya Yang Begadang lah Yang inilah Yang itulah Bahkan sampai ada Udah 18 bulan Itu masih aja Ada yang ini Itu Jadi Manfaatkan Waktu kalian Sebelum punya anak Itu bener-bener Yang dimanfaatkan banget Supaya Ketika punya anak Gak ngeluh Aduh Gue gak punya waktu Buat ini Gue gak pernah ngeluh Sama sekali Tapi Sama suami itu Saling pengertian aja Gitu Kayak udah capek kan Papi tuh akan Kayak Papi yang bawa ya Dan jalan-jalan Mami 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 Tentang dulu Karena Me time Satu jam aja Kita sendiri Tanpa anak Itu udah Membuat Kita refresh lagi Dan udah Rindu lagi Sama anak Jadi Pinter-pinter aja Memanfaatkan waktu Kayak gitu Jadi intinya Balik lagi Ke topik kita ya Intinya Kalau kalian mau Lahiran normal Jangan terlalu dipikirin Ingat Pernafasan kalian tuh Harus diatur Jadi Spiritnya Apa ya Pokoknya Tenaganya Bener-bener harus Kuat banget Untuk Melahirkan normal Kayak gitu ya Jadi Jangan terlalu dipikirin Dulu Jadi Jalanin aja Legowo Santai Ikhlas Yang penting Kalian Tetap makan Makanannya sehat Kayak gitu deh Pokoknya Tips-tipsnya Tadi aku kasih tuh Coba diikutin Ya mudah-mudahan Kalian yang ingin Lahiran normal Bisa Bener-bener Merasakan Lahiran normal Seperti apa Walaupun tidak Jangan berkecil hati Jangan Jangan kayak Tuh gue tuh pengennya normal Ternyata gak bisa Jangan Jangan gitu Karena itu semua Udah jadi rencananya Tuhan Mungkin itu yang terbaik Karena Bisa jadi Kalian gak dikasih normal Karena Mungkin Karena ada yang kasusnya Pengen normal Nafasnya gak cukup Udah gak bisa ngeden Anaknya nyangkut Bahaya loh Ya kan Malah harus dibelek Harus disensor Jadinya dua kali Ya kan Jadi coba Ambil positifnya aja Mungkin Tuhan gak kasih aku Lahiran normal Karena Gak mau Kalau nanti Anakku kenapa-kenapa Gak mau Kalau nanti Akunya kenapa-kenapa Itu mungkin Bisa lebih Menyembuhkan Rasa bersalah kalian Gitu loh Jadi Supaya lebih happy aja Apapun Hasilnya Eh apapun caranya Dua-duanya baik Dua-duanya Bisa membuat kita Bertemu Secepatnya Dengan anak kita Jadi Mendingan Lebih ke Fokus ke situ Jadi Mudah-mudahan Sharing kali ini Bisa bermanfaat ya Buat teman-teman semua Terutama Mereka pengen Lahir normal Thanks for watching Jangan lupa subscribe Like dan juga komen Kira-kira Nextnya Kalian pengen Aku bagi-bagi Tips Apa nih Untuk kalian Sekali lagi Thank you ya Udah nonton Semoga Mams yang lagi Nunggu kontraksi Segera dateng Kontraksinya ya Kalau aku sebutnya Dulu Gelombang cinta Semoga cepat datang Gelombang cintanya Semoga kalian juga Sehat-sehat Babynya sehat-sehat Dan yang belum Hamil Terus Pengen belajar Makanya nonton Kesini Aku Doain Semoga cepat hamil Amin Amin Sekali lagi Thanks for watching Bye